Baik, sekarang kita akan belajar cara membuka disposisi yang masuk di aplikasi Serikandi versi 2. Kemarin kita sudah belajar cara mendisposisi surat masuk atau naskah masuk. Selanjutnya kita mau melihat disposisi tersebut. Kemarin kita mendisposisi kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Dan Kepala Dinas Perhubungan mendisposisi kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Kita coba menggunakan akun Sekretaris Dinas Perhubungan. Saya masuk ke akunnya. Sekretaris Dinas Perhubungan. Saya masukkan passwordnya. Nah, di sini akan muncul, di tampilannya akan muncul disposisi yang belum dibaca. Di sini kita klik. Nah, setelah itu ini ada histori disposisi apa yang belum dibaca. Ini nomor naskah sama urean informasinya. Kita klik di sini. Nah, ini Sekretaris Dinas sudah dapat membaca suratnya termasuk disposisinya. Seperti apa? Ini disposisinya ya. Hadiri dan laporkan hasil. Seperti itu. Nah, setelah itu Sekretaris Dinas dapat melakukan proses tindak lanjut dengan memilih saya balas, dibalaskan oleh, atau didisposisikan lagi. Mungkin masih bisa Sekretaris Dinas mendisposisikan ke bawahannya, ke SLA 4, misalkan, atau ke staffnya. Andai kata dipilih disposisikan proses yang ada, seperti ketika kita mendisposisikan menggunakan user Kepala Dinas kemarin. Andai kata Kepala Sekretaris Dinas perhubungan merasa ini tidak perlu didisposisi lagi ke bawah, berarti pilih penyelesaian disposisi. Jadi kita pilih penyelesaian disposisi. Nah, ini ada form penyelesaian seperti apa? Keterangannya, misalkan undangan telah dihadiri. Undangan telah dihadiri. Dan rapat koordinasi, hasil rapat koordinasi telah dilaporkan. Hasil rapat koordinasi akan dilaksanakan, misalkan, penyusupan versi pada bulan April, misalkan. Nah, seperti ini. Bisa juga ditambahkan, misalkan ada lampiran yang disertakan. Tinggal klik simpan. Oke, secara otomatis, surat tersebut telah selesai dan berhenti di Sekretaris Dinas perhubungan. Seperti itu, untuk langkah membuka disposisi. Demikian, terima kasih.